Aku deg-degan gini ya Assalamualaikum saya Lesti untuk teman-teman semuanya Jangan lupa like, comment, dan subscribe Hai hai guys ketemu lagi di Perleslaran Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu Kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini Lesti dan Bilar yang selalu mencuri perhatian kita semua Hari ini Rizky Bilar masih ada di lokasi syuting Cinta Nikita SJTV Tentu dia adalah salah satu pemeran utama dalam serial sinetron Cinta Nikita tersebut Ya tentu dia pun tak melupakan bahwa hari ini adalah Sabtu Ntar malam adalah malam minggu Makanya ia berusaha dan sibuk menghubungi sang kekasih Yang lagi juga mempersiapkan diri Ntar malam tentunya biasa Orang yang punya pasangan Tentunya akan kencan, akan jalan, atau makan bareng Hal itu pun sepertinya akan dilakukan oleh Lesti dan sang kekasihnya Yakni Rizky Bilar yang masih ada di lokasi syuting Tentu hal itulah yang kita tunggu Ya karena para sahabat teman senior Di Cintani kita juga mendukung hubungan Lesti dan Bilar Yang mana bahwa mereka sama-sama memberikan support yang terbaik untuk sahabat mereka Yakni Rizky Bilar yang sebentar lagi akan melepas masalahnya tersebut Tentu saja dukungan dari para sahabat keluarga Ini menjadi kekuatan tersendiri bagi Lesti dan Bilar Yang akan segera menjalani biduk rumah tangga baru Ya bagaimana tidak support yang diberikan dari salah satu pasangan ini Sukses membuat kita semua baper Tentu di hari ini Eno akan ditugaskan Untuk menjemput kekasih Rizky Bilar yang masih ada di rumah Tentu hal itulah yang kita tunggu kekompakan di antara dua sujoli yang lagi dimabuk cinta ini Ya karena memang couple cute kita ini hubungannya sangat menggairakan Penuh romantisme, penuh kegesrekan, penuh kelucuan Serta juga penuh intrik-intrik yang tak terduga tentunya guys Dan yang paling penting bagi kita adalah mendoakan Keduanya semoga sampai berjodoh hingga ayal memisahkan Artinya mereka menjadi keluarga seutuhnya Hingga maut memisahkan mereka Seperti yang pernah diungkapkan oleh Rizky Bilar Bahwa ia hanya ingin menikah sekali dalam hidupnya Ya itulah pernyataan serta apa yang pernah disampaikan oleh Bang Bi Tentang prinsip hidupnya yang hanya ingin menikahi wanita Seumur hidup sekali Tentu saja kita berharap Perjodohan, doa kita Hubungan Lesti dan Dilar Makin hari makin baik saja Itu harapan kita semua Tentu dengan bertambahnya rezeki Rizky Bilar dan Lesti Moga mereka merasa mantap Untuk segera menggelar pernikahan di tahun depan Yang tak sampai sebulan lagi Ya hal yang terbaik Hal yang paling indah di diri kita semua Mengikuti perkembangan dan kisah cinta mereka Tentu adalah mendoakan Agar mereka mengakhiri hubungan mereka Dengan pernikahan Menjadi pasangan selamanya Tentu hal itulah Hal yang paling indah Dan ingin kita lihat Kekompakan dan keseriusan mereka berdua Namun kini Keraguan yang sebelumnya muncul Baik di hati Rizky Bilar Maupun Lesti Kini mulai surut Terlihat bahwa mereka Di berbagai infotainment Saat diwawancara Mengungkapkan Hal yang baik Untuk selalu didoakan Begitupun Ayah mereka Baik Ayah Bilar Maupun Ayah Lesti Sama-sama kompat Memberikan dukungan Bagi hubungan putra-putri mereka itu Tentu hal itu adalah Sinyalemen yang sangat baik Dan bagus Bagi hubungan yang baik Kedepannya Hal itu Tentu sudah dipikirkan Matang-matang Oleh kedua orang tua mereka Dan begitu pun Oleh mereka berdua Karena tentu Kita tahu bahwa Lesti adalah sosok Kehidupan Begitupun Bang B Adalah sosok Pria penuh Tanggung jawab Dan Bonusnya adalah Mereka Sama-sama Bisa Gesrek Dan lucu Abis Dan juga Mereka adalah Sosok Pria Dan wanita Yang penuh prestasi Ski Bilar Yang tak henti-henti Terus berproses Dan mau belajar Apa saja Demi bisa memantaskan diri Berhubungan Dan menjalin hubungan Ke arah yang lebih serius Yakni Menikah tentunya Ya Itulah Yang didambahkan Oleh kita semua Yang diinginkan Sebagai doa kita Bagi keberlangsungan Keluarga Mereka Berdua Tentu Harapan dan doa ini Moga selalu diijabah Oleh yang maha kuasa Sehingga nantinya Kita bisa Menyaksikan Surprise terindah Dari Keduanya Yakni Dari Lesti Dan Bilar Yang memang Sudah siap Kita tunggu Kehadirannya Yakni Tanggal Dan Bulan Pernikahannya Pernikahan mereka Yang selalu Kita tunggu Kabar Beritanya Tapi Bagaimanapun Kita harus selalu positif Dan selalu yakin Bahwa Doa-doa yang baik Insyaallah Akan diijabah Oleh yang maha kuasa Apalagi Dia akan mengikuti Menyempurnakan Sebagian agamanya Dengan Menikah Mengikuti Sunnah Rasul Sebagaimana diajarkan Dalam agama Islam Ya itu saja Kabar Dan Berita Terbaru Dari kita Tentang Lesti Dan Bilar Yang sudah Siap-siap Bermalam Mingguan Tentu Kita semua Pada Kangen Kalau melihat Mereka Menyaksikan Mereka Menciduk Mereka Sedang berduaan Bermesraan Di malam Minggu Tapi Kalian perlu Tahu Bahwa Mereka Sekarang Tambah Pintar Dan Cerdas Karena Tak ingin Disebut Bahwa Hubungan Mereka Sepatah Settingan Belaka Makanya Mereka Berusaha Menghindari Kamera Atau Paparasi Yang Tentu Hal itu Semakin Membuat Hati Kita Cute Dan Semakin Memperjelas Hubungan Mereka Tidak Main-main Tapi Penuh Keselusahan Untuk Segera Menghalalkan Hubungan Tersebut Itu saja Kabar Terbaru Tetap Jaga Kesehatan Dan Berpikir Positif Bendoakan Yang Terbaik Untuk Kita Semua Terima kasih Telah menonton Bye Bye Sub indo by broth3rmax